Kamera pengintai merekam seorang pemuda yang memasukkan barang dagangan ke dalam tas berwarna putih yang dibawanya. Tak lama setelahnya, pemuda tersebut pergi meninggalkan toko yang berdiri di jalan Jenderal Sudirman Tarakan dengan mengendarai sepeda motor. Pemilik toko menyebut barang yang dicuri berupa 46 kaleng susu beruang dan permen. Ini pun diakui bukan aksi pertama pelaku. Hanya saja, kala tersebut kamera pengintainya rusak. Aksinya kali ini terekam jelas dan secepatnya dilaporkan kepada polisi. Sama, dia sama benar. Kan kita punya sistemnya 76 isinya. Dia ngambilnya 46-an. Kaleng, susu beruang. Berarti kemarin yang diambil susu beruang ya? Susu beruang sama permen yang kelihatan dari CCTV itu. Nah kalau permen saya nggak tahu berapa. Kalau sebelum-sebelumnya apa yang diambil? Nggak kelihatan sih, karena kita sudah dua hari yang lalu cek CCTV itu susah kalau sudah dua hari yang lalu. Ini dengan kejadian ini sudah ngelapor ke pihak berwajib atau belum? Ya, sudah. Ini lagi diproses. Tadi semalam itu juga setelah beredar di Tarakanku, Tarakan 24 jam, sama radar Tarakan, polisi ke sini semalam. Pemilik toko kini memindahkan layar monitor ke meja kasir agar bisa melihat aktivitas di dalam tokonya. Pemilik berharap pelaku segera tertangkap agar ulah nakalnya itu tidak dilakukan di tempat lain. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.